Client kita kali ini dari Medan dan dia sampai ditolak di designer lainnya karena request ada unsur BTS-nya di gaunnya. Jadi dia berharap kalau kita bisa support dia untuk tetap ada elemen logo BTS itu. Dia ini fans garis kerasnya boyband BTS Korea. Jadi makanya kenapa harus ada dua logo ini nih. Ini kalau misalkan kita lihat kan kayak dia ada dua jenis kan. Yang satunya itu logo BTS. Jadi kalau dibalik itu adalah logo ARMY untuk para fans-nya. Dan ternyata kalau misalkan dua logo ini digabung itu bentuknya tuh kayak perisai. Kayak shield gitu yang kayak menandakan mereka saling support lah dan loyal banget. sama BTS ini. Karena cukup membingungkan ya gimana cara bisa masukin logo. Kalau bisa bener-bener logo kan ditaruh di gaun tuh rasanya aneh banget. Kelihatan kayak pake gaun dengan logo berjalan gitu. Nah jadinya ukurannya pun kita coba. Ini ada yang kecil banget. Terus ini ada ukuran yang gedenya. Terus habis itu kita kayak potong-potong. Nah ini nih yang tadi aku sempat mention. Kalau digabung tuh kayak bentuknya kayak gini nih. Kayak perisai. Gaunnya itu motif yang dipilih. Bahannya salur-salur. Terus agak-agak geometris. Dan full payet. Kan dia request ada dua look yang berbeda. Dilepas-pasang. Ada airline. Terus dalamnya itu mermaid. Yang dia pake untuk pagi. Waktu aku buka pattern si airline-nya ini. Menurut aku bahan dari motif salurnya ini tuh cantik banget. Terus waktu kayak kita coba panjangin sampe ke bawah. Kita taruhin logo-logo ini. Itu jadi cantik banget. Jadi akhirnya kita coba pasangin jadi kaki-an di ekornya. Meskipun kita gak tau ya dia bakal suka atau enggak. Dan reaksi dia bakal kayak gimana. Menurut aku bakalan lebih cantik kalau kita emang kecilin banget. Terus kita cuma pasang menjadi bagian dari motif pattern bahannya ini. Nah satu lagi yang menurut aku bikin semakin sulit lagi. Nah cowoknya ini kebetulan suka banget sama warna biru. Jadi dia pengen kalau di gaunnya itu harus bisa ada warna birunya. Tapi sebenernya aku cukup bingung. Karena dia bilang kayak gini. Bisa gak ya kalau misalkan dibikin gaunnya tuh tetep putih. Karena ini kan buat wedding. Jadi dia pengen biru tapi mau putih. Kayak agak galau gitu gimana menentukan warnanya. Waktu dipake langsung warnanya violet. Tapi waktu dicermin itu warnanya tuh putih. Nah jadi akhirnya aku coba aja mikir gimana kalau misalkan kita bikin dengan metode yang sama. Cuman warnanya tuh biru muda. Aku coba potong-potong beberapa layer warna biru ini. Ini kan warnanya sebenernya soft banget ya tipis. Terus di bawahnya itu tetep kainnya tuh warna putih. Jadi gaunnya sebenernya keseluruhan tuh putih. Tapi dikasih satu layer ini yang tipis banget biru. Sebenernya dengan request dia yang cukup beragam. Aku Allah sama sekali gak kebayang. Tapi masih bisa dimasukin soft banget supaya masih keliatan kalau dia pake ini tuh wedding gown. Nah pasti si brightnya ini gak bakal ada bayangan sama sekali gimana cara aku memasukkan cerita-ceritanya. Akhirnya aku coba bikinin illustration-nya. Aku sketch ulang lagi. Tapi udah ada detail kakiannya itu di bagian sketch-annya. Terus habis itu kita kayak bikin yang udah ada warnanya agak-agak biru. Sama beberapa contoh sample pire-nya. Oke reaksi dia waktu fitting pertama. Nah jujur karena proses pembuatan bikin borderannya sendiri lama. Kan kita harus kayak bikin plot pattern dari kakiannya ini satu-satu. Terus waktu fitting pertama ini masih belum selesai. Dan dia cuma bisa ngeliat cuttingan dan ukuran yang pas aja sama badannya. Tapi dia udah bisa lihat warna dari birunya itu. Dan dia seneng banget nih. Karena bisa kayak bener-bener dia cukup kaget. Kok bisa ya kayak waktu liat langsung sebenernya biru banget. Tapi waktu dia ngaca dan kita foto-foto pake kamera itu tetep putih. Dan yang paling unik itu karena ada kontras perbedaan warna. Luarnya itu putih, payet-payetnya sama dalem itu warna biru. Jadi keliatan lebih nyala lagi payetannya. Di situ dia happy banget. Cuman itu dia logo BTS-nya gak ada. Padahal dia udah menunggu-nunggu nih request-nya dia yang paling utama. Dan alesan kenapa dia ke kita. Karena kita bisa masukin elemen itu. Meskipun kita bakalan bisa nunjukin dia itu di final fitting. Tapi kalau udah jadi semua dan ternyata dia gak suka. Itu bakal lebih panjang lagi prosesnya. Meskipun dia percayaan kita. Tapi tetep aja kita kayak cukup deg-degan juga ya. Kalau bisa ternyata nanti dia ada feedback-feedback yang ternyata mengharuskan kita untuk bongkar total. Tapi jujur takut juga ya. Kalau misalnya dia gak suka. Atau ternyata gak cocok sama keinginan dia. Apalagi dia jauh banget datang dari Medan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!